Pembagian BLT di Desa Tenjojaya kecamatan Cibadak untuk 3 bulan yakni bulan Juli, Agustus, dan September mendapatkan pengawasan dari 3 pilar keamanan yaitu Babinmas, Desa, dan Babinsa Bantuan untuk 3 bulan sebesar Rp900.000 untuk 122 keluarga penerima manfaat Menurut Kepala Desa Tenjojaya, Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jamaludin Ajis mengatakan dirinya bersama jejaran bersepakat memberikan BLT dana desa 3 bulan sekaligus BLT ini untuk 3 tahap, bulan Juli, Agustus, dan September Itu kenapa Pak? Disalukannya 3 bulan sekali Karena kami sengaja dengan reng-rengan supaya disalukan kami ke BKPM itu 3 tahap Sementara itu, menurut Babin Kamtibnas Desa Tenjojaya, Brip KMN mengatakan Bersawal 3 pilar memonitor langsung ke lokasi penyaluran BLT 3 tahap dan bersyukur berjalan aman dan lancar serta mengimbau warga menggunakan BLT sesuai peruntukannya Baik, hari ini ada pendistribusian BLT DDT bulan 7, 8, dan 9 Kami 3 pilar, Babin Sa, Kola Desa, dan Babin Mas yaitu memonitoring langsung di lokasi di mana pendistribusian BLT DDT itu berlangsung Bagaimana Pak, kondisi di lokasi, Pak, di lakonan? Alhamdulillah dalam pelaksanaan pendistribusian BLT DDT ini berjalan aman dan kondusif Ada edukasi, Pak, atau motivasi untuk warga, Pak? Nah, tentunya BLT DDT ini digunakan sebagai mestinya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Sedangkan menurut penerima manfaat, Wengi mengatakan, saat ini ekonomi sulit bantuan tersebut sangat berarti dan membantu serta akan menggunakannya sesuai peruntukannya Ya, betul. Saya merasa senang sekali ada bantuan dari ADD Desa Manfaat sekali untuk pemberian sembako pangan kebutuhan hidup Jadi, Alhamdulillah saya mengucapkan terima sekali kepada seluruh kena pemerintahan Saya penerima bantuan yang nilainya 900 ribu rupiah Ada pemotongan, Pak? Enggak ada Alhamdulillah Enggak ada pemotongan di pihak pesat Dari Cibadak, Sukabumi Muhammad Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika Dari Cibadak